Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kicomania dimanapun anda berada khususnya kacermania salam hitam putih, salam dada hitam kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi Hai teman-teman saudara dan sahabatku semuanya Alhamdulillah kita berjumpa lagi disini untuk video kali ini saya mau angkat topik terkait pertanyaan dari teman kita sebenarnya dulu-dulu ini sudah pernah saya bahas ini tak bahas lagi mungkin dengan dasar pemahaman yang sedikit berbeda supaya bisa menyentuh logika kamu saja mengenai seperti ini pertanyaannya mengenai pengembunan kacer kacer itu butuh enggak diembun kacer itu bagusnya diembun itu yang seperti apa yang bagaimana kita jelas nih eh lobot lobot jomuni seik aku ngambil video ui lobot lobot jomuni seik ngoraknya diomong suara saya tapi masih kedengar ya rey masih kedengar dengan jelas ya jadi gini bro karena saya pakai mic ini ya pakai mic jadi insya Allah masih kedengar lah ya masih bisa jelas karena mau apa ya mau menyaring jadi suara-suara yang di luar sana suara buru yang jauh itu nanti akan ketutup dengan suara saya yang dekat diameternya sama mic kenal rey ya jadi gini mengenai topik pengembunan kacer itu butuh enggak diembun menurut versi saya itu relatif teman-teman relatif dan tergantung enggak bisa kita pukul rata enggak bisa kita samakan semua kacer butuh diembun enggak bisa bro ini berdasarkan pengalaman saya pribadi bahkan periode yang kemarin sebelum periode ini ya waktu kacerku ada 12 ekor itu yang main embun cuma 2 yang 10 tidak main embun kenapa bang kok sampean bisa menyimpulkan bisa bisa apa ya ibaratnya mengambil keputusan oh yang ini tidak saya embunkan yang ini saya embunkan ya ini gini bro keputusan finalnya itu menurut saya itu simple aja sih serik aku tak minda lebet rek kok berbeken tuh aku lebet gini 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 saya ulangi lagi ya keputusan finalnya yang membuat saya itu memutuskan oh ini tidak saya embun ini saya embun itu dari hasilnya teman-teman sering sekali saya sampaikan berkali-kali di video-video saya bahwasannya kita jangan pernah mengklaim segala sesuatu mengklaim sebuah rawatan cocok dan tidaknya dari jiri fisiknya atau dari tipe-tipunya jangan sampai kita memutuskan sebuah rawatan mengklaim sebuah rawatan tidak dari hasilnya maksudnya gimana dari hasilnya gini loh rek misalkan ini ya kacerku tak embun kok dia selama saya embun kok speknya jadi rajin ngeriwi kok malih jarang ngeplong ya gak mungkin saya teruskan embun bro muna loh rek misalkan kacerku yang tadinya cuma ngeriwi terus tak embunkan kok jadi rajin ngeriwi ya jelas berarti tak embunkan muna loh rek setiap masa ada burungnya setiap burung ada masanya tidak selamanya burung yang pakai rawatan embun tadi selamanya harus di embun terus ya enggak bro semua ada masanya bergulir dengan sendirinya muna ini ini gantian rek gak bisa tuh dipakem nih apa ini rawatan manuk gak bisa pakem bro setiap masa ada burungnya setiap burung ada masanya setiap musim setiap musim ada masanya setiap masa ada musimnya ya kadang panas kadang hutan kadang mendung jadi kalau saya pribadi memang tidak pernah saya buat rumit semuanya akan saya buat muda dan saya akan melihat dari hasil faktanya tidak melihat dari teorinya kalau kita mengupas dari teorinya gak ada habisnya bro misalkan sebenarnya sebenarnya ketika seseorang mengklaim bahwasannya kacar itu ya butuh di embun kacar itu harus di embun begini-begini sekian-sekian begini-begini ini klaim misalkan ada orang mengklaim seperti ini jawabanku simple bro simple sekali jawabanku kue sopo paham dari sini anda siapa yang tahu burung ini bagaimana yang tahu detailnya burung itu seperti apa itu adalah seorang perawat bukan mentor youtuber tahu apa mentor youtuber jauh sana jauh sini kok karakter burung seperti apa ketika kacar ini buka krodong dia karakternya gimana ketika dimandikan karakternya gimana ketika dijemur dia karakternya gimana beda semua bro antara burung A dan B ini beda semua gak bisa disamakan makanya sering sekali bahwasannya saya sampaikan kepada kalian semua kepada teman-teman semuanya di dalam dunia online jangan pernah cari solusi kalian gak bakal nemu kalau cari solusi yang kalian cari itu adalah sebuah pemahaman sebuah pemahaman yang bisa mengicu upaya-upaya rawatan terbaik untuk burungmu sendiri di rumah jadi kita itu dibekali logika sama Allah dibekali akal sama Allah untuk menelaah sebuah pemahaman bukan untuk sekedar terima mateng terima mateng terima jadi langsung solusinya gimana ya ujung-ujungnya sekalian nanti akan ketemu dengan solusi yang modus kalau misalkan mindset kuala pikir kita mindset kuala pikir kita itu solusinya gimana solusinya gimana ya saranku daripada pusing-pusing kalau orang ujung-ujungnya kok selalu solusi gimana solusi gimana kan mintanya simple ya kalau mau yang simple hanya ada satu cara apa itu beli aja burung juara turun jantangan langsung beli tanyakan harganya berapa selesai bro finish ini bro gitu loh sekarang logikanya begini teman-teman dari dulu kan youtube ini ada tahun berapa dunia permanuan di youtube pertama kali gimana muncul siapa otomatis pertanyaan solusinya gimana solusinya gimana dari dulu kan ada tapi faktanya gimana fakta realitanya adakah yang nemu solusi tidak bro gak ada yang nemu solusi semua itu akan berakhir pada masa pada masa saja gitu loh jadi misalkan contoh ya contoh sepilih kalian tanya sama saya bang kacarku gak kunjung buka ekor bang gimana caranya buka ekor terus sampai melihat videoku lihat video saya yang kacar buka ekor terus kebetulan selama misalkan 2 minggu 2 minggu tiba-tiba sudah buka ekor itu bukan berarti saya hebat bro kebetulan pas masanya yang pas waktunya sudah pas memang kacarmu memang moodnya sudah hampir enak kita saja sebagai perawat yang tidak sabar atau misalkan sambil lihat video saya 2 minggu gak kunjung buka ekor terus 4 minggu gak kunjung buka ekor tiba-tiba kalian males capek lelah akhirnya burungmu kamu rawat ala kadarnya tiba-tiba buka ekor ini gara-gara siapa logika ini sering bro saya mengalami hal yang seperti ini sering ketika saya lelah ketika saya jenduk ketika saya sudah capek te boder kakek mano tak gelet taknya jebret malah dadi malah buka ekor ayo malah kongselet ini gara-gara apa ini semualah yang dinamakan mood ya ini semua yang dinamakan moodnya sudah tiba masanya sudah enak mono lho rek jadi gak ada orang hebat dalam dunia kicau itu bro jadi kalau bicara masalah pengembunan pun juga sama kalau kalian kalau kalian mau melihat pengembunan itu berhasil tidaknya bisa tidaknya cocok tidaknya itu bukan dari warna burunya begini kita menggilap seperti metalik ini kayaknya tipe panas ini dia kayaknya seneng kalau diembun gini-gini tapi pada fakta realitanya tidak semudah itu Ferguso ini realita yang nyata yang fakta-fakta yang saya sampaikan karena tidak semua burung itu memang mintanya diembun tidak jadi saya pun mengikuti aja mengikuti si burung ini tadi karena saya sadar diri saya belinya burung bahan saya sadar diri saya belinya bukan burung juara burung saya ya burung-burung rumah-rumahan burung-burung rawatannya orang-orang aja rawatan-rawatan asal-asalan saya coba otak-atih saya polis siapa tahu bisa gitu loh rek jadi persentase antara dimana kegagalan dan berhasil ya pasti banyak gagalnya saya rasa semua orang merawat burung kalau bicara bahan bicara masih belum bukan burung juara bukan burung eksprestasi antara gagal dan berhasil ya banyak gagalnya bro karena saya orangnya itu blokos atau blakota ya makanya saya bicara apa adanya untuk apa kita sehebat kalau ujung-ujungnya kita suka beli burung eksprestasi paham dari sini bro jadi semua itu berkenaan dengan waktu saja jadi mengenai pengembunan burung sekali lagi sering saya sampaikan tidak semua burung saya main embun adakalanya burung saya yang main embun itu dikarenakan apa misalkan begini bro saya punya burung yang tidak kunjung gacor dor tidak kunjung mau buka ekor tidak kunjung on ya otomatis gimana caranya setelah di otak-atik penjemuran mandi semuanya istra puding semua sedata otak-atik kok tetap gitu-gitu saja otomatis kan larinya nanti ke masalah pengembunan jadi alternatif pengembunan itu adalah alternatif terakhir bro ingat ya bagi saya pengembunan burung itu adalah cara terakhir karena gini loh rek kita itu kan sebagai manusia makhluk sosial yang dimana kita bersosialisasi di luar sana kalau misalkan ini kita harus kerepotan dengan burung yang harus ngembun lah atau ngembunnya jam 12 malam lah misalkan embun malam lah atau embun subuh lah misalkan ini yang dimana aktivitas kita bisa gunakan untuk aktivitas yang lain yang bisa menghasilkan untuk menafkai anak istri dan keluarga sehingga kita menguras tenaga untuk hal-hal ini tadi kan kasihan kitanya gitu loh rek jadi tidak harus memaksakan memaksakan keadaan kita harus begini burung harus begini kasihan orang kasihan orang di luar sana makanya saya itu kalau bicara berbagi rawatan yang sekiranya rumit-rumit menyiksa banyak orang itu tidak saya share atau mungkin tidak terlalu saya tonjolkan karena apa kasihan orang orang itu punya urusan yang jauh lebih penting yaitu keluarga daripada sebuah burung ini tadi bener loh rek burung ini ya hobi rek tapi ya tetap kita jangan sampai lupakan yang namanya keluarga jadi jangan sampai kita sampai kelelahan direwangi ngembun direwangi melekan kelelahan keluarga terbengkalai misalkan jangan sampai seperti itu makanya saya sangat berhati-hati berbagi rawatan makanya pengembunan itu jujur saja bahkan tidak hanya pengembunan sauna pengembunan dan sauna itu adalah alternatif terakhir apakah saya pernah melakukan itu semua pernah tapi tidak sering paling ya dalam satu tahun itu hanya satu burung atau dua burung yang mendekati titik rawatan seperti itu tidak tidak banyak tidak semua jadi sauna pengembunan itu hanya ada di titik atau alternatif terakhir yang dimana harian saya daily saya 99% itu rata-rata rawatan sehat 1% nya ya ini tadi pelanik-pelanik kecil ini tadi bener loh rek kayaknya pengembunan kayaknya apa namanya sauna ini hanya kemungkinan kecil saja dan ini akan menjadi alternatif terakhir bagi saya jadi burung itu versi saya cukup dengan rawatan sehat pasrahkan semuanya kepada waktu urusan hasil karena setiap masa ada burungnya setiap burung ada masanya dan kalau masalah pengembunan tidak semua burung itu cocok diembun jadi jangan mengklaim bahwa kacar itu harus diembun tidak semuanya bro gitu loh bahkan kacar ku yang hari ini di video misalkan kalian suka nyimak juga video-video burung burung-burung mas teran burung-burung panjingan kacar di channel ini kalian kan lihat ada kalanya dimana kacar itu buka ekor ada kalanya kacar ku on ada kalanya kacar ku ngeplong biasa ada kalanya kacar ku ngeriwi apapun keadaan kacar ku selalu saya video selama dia bunyi ya tak share karena apa disini saya sedang tidak menjadi hebat dan tidak ingin dianggap hebat saya semuanya murni berbagi apa yang terjadi dalam kehidupan saya terkait kacar jadi apapun keadaan kacar ku ya tak share karena saya tidak sedang ingin dianggap hebat jadi kalau misalkan saya ingin dianggap hebat yang tak share video mana buka ekor karena ingin dianggap hebat bukan berarti saya bicara seperti ini terus berarti orang di luar sana bukan begitu ini untuk menyentuh logik kamu saja teman-teman supaya apa supaya kalian tahu bahwasannya apapun keadaan burungku selalu saya share jadi tidak harus burung-burung yang dalam kondisi prima saja tidak harus kondisi burung yang fit-fit saja yang saya share manoknya kukru ya tak share manok sakit ya tak share manok api ya tak share supaya apa disini sifatnya kita edukasi pemahaman bukan guru menggurui paham dari sini bukan menggurui jadi kan semua disini sifatnya kita berbagi ya berbagi rawatan karena dalam dunia kicau itu tidak akan pernah ada yang namanya suhu yang enak suhu badan enak iwe tapi suhu manok enak bro semua itu sama-sama belajarnya kita karena kodera kita berbeda kita manusia burung itu binatang jadi tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang dirasakan burung yang sebenar-benarnya semua hanya prediksi semua hanya analisa yang namanya prediksi analisa itu sebenar sesalah jadi jangan diklaim ya paham ya jadi itu tadi mengenai pengembunan teman-teman barangkali ada yang kelewat kalian bisa tulis di kolom komentar ya saya rasa cukup pengembunan burung dalam sudut pandang saya semoga kalian bisa tahu bagaimana bangkinara menyikapi yang namanya pengembunan ya ya weh mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat saya ayuri wabalitabalidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh